Yuk kita bikin Sago Mango Ini enak dan praktis banget bikinnya Pertama kita bikin jelly manganya dulu ya Aku pakai saucepan dari Idealife Dia anti lengket jerman teknologi Kita masak sampai dia mendidih Kalau udah mendidih Kayak begini angkat Masukkan ke dalam wadah Lalu biarkan set Nah kalau udah set kita potong-potong deh Kotak-kotak kecil seperti ini Sisihkan lanjut aku bikin es batunya Pakai ice maker dari Idealife Tipe IL121 Tinggal kita masukin aja Terus kita tekan on Dan pilih deh ukuran es batunya Mau large atau small Ini dalam waktu 6-8 menit Udah jadi es batu yang secantik ini Kita lakukan sampai habis airnya ya Bentukannya cakep banget kan Cuman 130 watt aja Dia gak boros listrik Kita masukkan mangga yang udah dihaluskan Kita kasih es batu yang udah dibikin tadi Kasih jelly mangga dan sagu mutiara Yang udah dimasak Kalau udah kita kasih susu evaporasi Sampai penuh Nah ini opsional ya Boleh dikasih potongan mangga juga Di atasnya Kalau aku udah gak pake lagi All cookware by Idealife Bersambungan mangga yang udah dihaluskan